Cabang olahraga Woodball masih terdengar asing di telinga. Olahraga yang berasal dari Taiwan ini merupakan cabang olahraga baru yang masuk di Indonesia pada tahun 2006 oleh Tandio Nonceki. Olahraga ini cocok dimainkan untuk semua kelompok usia mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia dan dilakukan dengan santai. Olahraga ini merupakan modifikasi dari golf yang dapat dilakukan di tanah lapang. Olahraga ini menggunakan melet atau tongkat, bola, gate atau gawang kecil, dan fireway atau lintasan. Hal itulah yang mendorong cabang olahraga Woodball Kota Pekalongan mengadakan coaching clinic bagi guru olahraga tingkat SD, SMP, dan SLTA di Kota Pekalongan yang bertujuan mengenalkan cabang olahraga Woodball pada siswa-siswinya untuk menjadi atlet Woodball di ruang sidang DPRD Kota Pekalongan. Hadir dalam mecara tersebut Ketua Umum Indonesia Woodball Provinsi Jawa Tengah, Ardana Arijianto, Kepala Dinparbutpora Kota Pekalongan, Sutarno, dan Ketua Harian Cabang Olahraga Woodball Kota Pekalongan, Partina, dengan narasumber Kriswantoro dan Mohamad. Kepala Dinparbutpora Kota Pekalongan, Sutarno, menyampaikan cabang olahraga Woodball di Kota Pekalongan baru berumur satu tahun dan diajang pro-prof dengan peserta dari kabupaten kota dan 14 kelas dipertandingkan. Untuk itu, dinasnya mendorong penuh cabang olahraga tersebut berkembang di Kota Pekalongan karena dianggap olahraga yang menyenangkan dan berpotensi menyumbangkan emas. Selain itu, tidak dibutuhkan sarana dan prasarana yang rumit. Untuk merangsang pertumbuhan atlet woodball di Dinparbutpora berencana mengadakan pertandingan tingkat pelajar di Kota Pekalongan. Jadi yang kami hadapkan, yang woodball itu kan merupakan cabang olahraga baru. Di Kota Pekalongan itu usianya belum ada satu tahun. Ini apalagi ada tingkat pro-pulci, ada por-pro. Por-pro yang nanti peserta dari kabupaten kita. Dan ada perebutan sekitar 14 mas. Maka saya dorong nanti lewat-lewat guru olahraga sekaligus sosialisasi, nanti tekniknya bagaimana, karena saya melihat ini olahraga yang menyenangkan. Jadi peluang-peluang untuk berbebasasi masih besar. Dan sarasnya pun tidak butuh yang rumit. Hanya di halaman sekolah bisa, di lapangan bisa, di pantai bisa, di manpun bisa. Woodball merupakan olahraga yang membutuhkan manajemen diri, karena diputuhkan ketenangan diri selain juga skill dan konsentrasi yang baik. Woodball pada prinsipnya adalah memasukkan bola ke dalam gate dengan cara memukul bola dengan melt atau tongkat dengan jumlah pukulan yang paling sedikit sampai bola masuk gate. Kemudian menghindari bola keluar dari batasan lapangan. Harapannya untuk woodball ini semakin berprestasi. Yang pertama kita ikuti adalah bulung mas. Romy Soeharto, Patik TV, melaporkan.